Intro Saat ini kita sedang diuji dengan datangnya virus yang sudah masuk dan mulai merebak ke pelosok negeri kita tercinta ini dan di tengah virus yang melanda saat ini, para ahli agama saat ini sebagian menilai bahwa kondisi terkini Indonesia sudah mulai masuk darurat virus corona maka untuk menghindari kemungkinan terpapar virus tersebut, kita harus lebih utamakan keselamatan semua umat dan sholat jumat berjamaah di masjid yang biasa semua umat muslim lakukan, bisa dilakukan di rumah dan menggantinya dengan sholat juhur tentu saja sholat jumat itu tidak ditiadakan tetapi diganti sementara dalam keadaan darurat corona saat ini dengan sholat juhur 4 rokat di rumah sementara waktu sampai saat situasi kembali normal dan untuk para umat muslim semua yang akan melaksanakan sholat di rumah, berikut ini ada panduan yang disampaikan oleh sebagian ulama kita khusus bagi yang darurat corona dan bagi umat yang masih dianggap aman dari virus, bisa melaksanakan sholat jumat seperti biasa Pertama, saat ajan waktu sholat juhur dikumandangkan, boleh juga ajan dikumandangkan sendiri di rumah kemudian tunaikan sholat sunat rawatib qobla juhur 2 rokat menurut riwayat bukhori atau 4 rokat menurut riwayat muslim dan tidak ada kutbah sebelum sholat juhur dilaksanakan Bila itu diniatkan sebagai tausiyah kepada keluarga, sebaiknya dilaksanakan setelah sholat juhur dan 2 rokat bakdiyah dikerjakan selanjutnya, lakukan ikhoma Tunaikan sholat juhur 4 rokat dengan cara yang khusus dan sesempurna mungkin Kerjakan di setiap perpindahan gerakan sholat secara tumah ninah sampai selesai Kemudian setelah sholat juhur tuntas dikerjakan, lanjutkan dengan berdoa sekusus mungkin untuk keluarga dan tentunya negara kita tercinta agar terhindar dari virus corona yang sekarang melanda saat ini Setelah semua selesai tuntas dilakukan, baru ditutup dengan sholat sunat 2 roka'ah Mari kita peduli dengan apa yang sedang melanda negeri ini Kita harus yakin dan percaya bahwa ini semua pasti akan berlalu dengan baik-baik saja